Pandemi virus corona yang melanda dunia rupanya tidak menghalagi para miliarder untuk menambah kekayaan mereka. Iya, bahkan laporan terbaru Forbes mencatatkan rekor baru untuk jumlah orang terkaya di dunia. Forbes mencatatkan lonjakan kekayaan sebanyak 5 triliun dolar Amerika dengan penambahan jumlah miliarder yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jumlah miliarder yang masuk dalam daftar orang terkaya Forbes ke-35 meroket menjadi 2.755 orang atau naik 660 lebih banyak dari tahun lalu. Iya, total kekayaan orang-orang ini bernilai 13,1 triliun dolar Amerika Serikat atau naik dari sebelumnya pada tahun lalu yang hanya 8 triliun dolar Amerika Serikat. Forbes pun mencatatkan rekor baru untuk orang kaya pendatang baru yakni 493 orang. Dan ini diibaratkan ada 1 miliarder baru setiap 17 jam sekali. Dari 493 orang tersebut, 210 orang atau hampir setengahnya berasal dari China dan Hong Kong. Sementara 98 orang berasal dari Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ia Alan kita lihat tadi ya Jeff Bezos lagi-lagi kembali menjadi orang paling kaya sejagat. Ini kira-kira apa ya rasanya jadi Jeff Bezos? Tapi kalau kita lihat ini artinya adalah ini sudah jadi 4 kali secara berturut-turut bos dari Amazon tersebut menjadi orang terkaya di dunia. Iya seperti kalimat yang pernah dilontarkan oleh Bezos nih. Give a 10% chance of a 100 times payoff, you should take that bet every time. But you're still going to be wrong 9 times out of 10. Nah pasti dalam perjalanan orang-orang kaya di dunia ada saat-saatnya nih mereka mempertaruhkan hartanya ya. Apalagi dalam situasi resesi ekonomi seperti ini Anda bisa jadi kaya atau miskin dalam waktu seketika. Namun menariknya dari list orang terkaya versi Forbes kali ini Amerika Serikat masih menjadi negara yang memiliki miliarder terbanyak di dunia. Dengan jumlanya 724 orang tajir lalu baru diikuti oleh China dan juga India Eva. Iya betul sekali dan sebetulnya yang mengejutkannya juga ini Len tapi rupanya adalah jumlah kekayaan miliarder dari negara-negara Asia Pasifik ini rupanya senilai 4,7 triliun dolar Amerika Serikat. Sehingga selisihnya ini sedikit sekali rupanya dengan total kekayaan para miliarder dari Amerika Serikat ya itu adalah sebesar 4,4 triliun dolar Amerika Serikat. Oke ini masih berbicara terkait daftar miliarder ya ada satu lagi nih yang menarik. Kim Kardashian West resmi masuk dalam daftar miliarder dunia Forbes dengan nilai kekayaan mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 14,5 triliun rupiah. Iya hartanya didapatkan seiring dengan populer tes dua brand miliknya yaitu adalah produk kecantikan KKW, beauty dan juga pakaian dalam skims. Kekayaan ibu dari Northwest ini naik hanya dalam beberapa bulan saja dari sebelumnya hanya 780 juta dolar Amerika Serikat pada bulan Oktober lalu. Forbes mengkalkulasikan sebagian besar kekayaan Kim berasal dari keuntungan dua brand yang belum lama dirilis olehnya. Keduanya dimiliki oleh Kardashian dan bukan hanya berupa kesepakatan bisnis saja. Ya selain itu sisanya berasal dari royalty reality show, endorsement dan juga beberapa investasi kecil lainnya. Sumber cuan istri dari Kenya Waste yang pertama datang dari KKW Beauty yang diluncurkan pertama kali pada tahun 2017. Dan sumber uang kedua yakni skims yang merupakan produk pakaian dalam. Terima kasih. Terima kasih.